Bye Bye Yeah, welcome back to my channel So, di video kali ini gue mau nge-share video ke kalian Sebenernya gue juga udah bingung sih Mau bikin apalagi itu Dan di video terakhir yang kemarin gue buat Itu 4 bulan yang lalu Yang ini nih, kalau kalian nonton video ini Gue di akhir video tuh bilang Gue minta saran ke kalian tuh Kalian pengen gue bikin video apalagi Atau bikin tutorial apalagi Gue minta saran ke kalian Kalian ketik komentar di bawah Dan ada beberapa yang komentar Paling banyak itu Bang, gimana sih caranya bikin scribble Kayak lu tapi detail Maksudnya banyak yang detail-detailnya gitu Dan di Instagram gue sebenernya sama Gue nanya juga Gue minta saran Gue masukin story Poinnya itu sama Gue udah bingung Mau konten apalagi di Youtube Dan akhirnya yang paling banyak itu Bang, bikin tutorial scribble yang detail versi lu dong Dan sebenernya gue udah pernah bikin Tutorial scribble Pertama kali tuh yang ini Kalau kalian tau Itu gue pertama kali cuman pake Apa ya? Cuman pake laptop Ini tuh gak pake mouse sama sekali Jadi pake Apa ya? Pake kursor Jadi cuman disini aja nih men Di kursor sini aja nih Dan gue pake satu jari doang tuh Dan kalau kalian ngikutin gue dari awal Video yang gue upload dari Instagram Yang dulu pertama kali gue bikin stop motion Tapi pake scribble Sampai sekarang mungkin Itu ada progressnya Kayak jadi kayak Ya gue nambahin sesuatu Lebih banyak lagi Gue coba hal yang berbeda Maksudnya gue nambahin Kayak Kalau dulu kan cuman satu garis Dari garis-garis gue animasiin gitu ya kan Dan caranya tuh ada di video yang pertama ini Kalian mungkin udah pernah liat Atau yang belum pernah liat Kalian bisa liat ini dulu Dan yang di video kali ini Gue bakal bikin tutorial Gimana cara bikin scribble Tapi detail Ada detail-detailnya gitu Ya kayak gitu man Untuk sekarang ini gue itu Bikin scribble tuh pake pen tap Karena menurut gue Lebih mudah kan aja sih Untuk video-video sekarang itu Gue biasa pake pen tap Untuk nge-scribble-innya Nah ini tuh gue pake pen tap sih Ini merknya Gak bakal gue sebut Tapi nanti ini bakal gue review Di next video mungkin ya Abis video ini Mungkin bakal gue review Ini worth it apa gak sih Dan untuk selama ini gue pake Ya lumayan gitu Lebih memudahkan Daripada pake Kursor yang ada di laptop gue tadi Ya walaupun kecil gini Tapi fungsinya tuh Ya sama kayak yang pen tap lainnya Dan juga ada pennya nih Ada pennya Ada pull pen gitu Ya ada kelebihannya gitu man Ada kelebihannya di ujungnya nih Gue bakal contohin Gimana caranya bikin scribble Tapi versi detail Banget Dan video ini gak bakal lama-lama banget So ya let's go Dan sebelum kita mulai Kita intro dulu Ya kita udah ada di screen recorder Dan aplikasi yang gue pake disini Itu adalah Adobe After Effects Kita langsung buka aja Dan kalian masukin langsung File video kalian Disini gue masukin yang buta Yang baru di upload kemarin Dan kalian drag aja langsung Kesini Biar nanti masuk ke sequence Lalu abis itu Kalian klik 2 kali disini Biar nanti langsung pindah ke layer Dan nantinya Bakal kita gambar di layer Nah setelah itu Kalian pilih brush Nah disini Kalian klik aja brush Kalau gak ada Kalian ketik di help Tulis brush Terus kalian pilih brush Nah disini gue pake Tampilnya yang standar Atau juga kadang gue pake animation Nah disini Di bagian kanan Itu ada paint Abis itu ada brush Nah disini brushnya itu Gue biasanya pilih Yang soft Yang miring nih Nih ada nih Gue cuma punya segini Dan gue biasa pake yang ini Buat ukurannya Itu gue nyesuain Biasanya pake 30 40 Nah terus buat angle nya Itu juga nyesuain sih Flexible Terus ini adalah ketebalannya Terus Udah itu doang Nah terus yang di paint Gue biasanya pake warna merah Sama warna kuning Nah disini tuh Nah disini Pasti kalian tuh pilih Yang mode nya normal Terus channel nya RGB Terus duration nya tuh Single frame Jadi setiap 1 frame Kayak gitu Nah disini gue langsung Ngegambar nya kali ya Gue contohin Satu garis nih Nih kayak gini Itu satu frame Jadi setiap garis tuh Satu frame Karena tadi single frame Terus caranya adalah Itu nanti setelah itu Kita tarik Jadi tiga frame Jadi ini ada komposisinya Tiga banding tiga Setiap tiga frame Tiga frame itu Kita bakal ganti Gambarnya Nah kayak gitu man Maksudnya garisnya Nah kayak gini Pokoknya setiap tiga frame Kita ganti Nah jadi itu kan Kalau lu garis Itu kan cuma satu frame Nah abis lu garis Satu frame itu Nanti Lu tarik Biar jadi tiga frame Jadi lu perpanjang gitu loh Durasinya Jadi setiap tiga frame Tiga frame Kayak gitu Nah disini gue bikin simple aja Nah kayak gini man ya Kita langsung bikin yang detailnya dulu Nah buat yang detailnya Gue biasanya pake warna merah Dan gue brushnya itu Biasanya lebih kecil Lebih kecil dua kali lipat Ke bawah Daripada yang pertama tadi Warna kuning nih Yang warna merah tuh Gue biasanya lebih kecil brushnya Nah ini tuh pola gue Maksudnya Pola yang udah gue sering terapin gitu loh Jadi ciri khas gue sendiri kan Nah caranya tuh sama Lu ngegambar aja tuh Setiap satu frame Jadi ini ada cara cepatnya man Jadi lu nanti Lu panjangin itu Di bagian akhir Nah jadinya disini Lu bikin scribble Ya kan Satu frame satu frame Setiap satu frame gitu Nih kayak gini Nah satu frame semua kan Nih gue selesain dulu Sub indo by broth3rmax Nah kalau udah selesai Nah tinggal kalian tarik aja tuh Sorry kalian control shift A Ke semua brush yang detail Warna merah tadi Terus abis itu kalian tarik Kalian panjangin Udah deh jadi Nah abis itu yang detail yang ketiga Ini tuh terserah kalian mau pake apa enggak Tapi gue biasanya sering pake Biar keliatan enak gitu loh Kalau udah selesai videonya kita edit Nah yang ketiga ini Gue biasanya warna biru Sama warna putih Tapi gue disini bakal pake warna biru Dan itu Kurang brushnya tuh lebih kecil Daripada yang sebelumnya Yang warna merah Nah ini detail yang terakhir ya Gue biasanya cuman pake ini doang nih Soalnya kan nanti Kalau gue tambahin lagi Keramean man Nah jadi ini Gue biasanya detail yang kedua Itu nyesuaiin ya Sama detail yang pertama tadi Warna merah Nah biar gak tumpuk-tumpukan gitu Jadi gue kasih garis kecil-kecil di luar Kan keliatan tuh Nah kayak gitu man Nah gue kasih garis Ya itu lu kasih garis Garis Jadi garis itu bakal Kalau lu banyak-banyakin garis Itu yang sama Atau yang sesuai gitu Urutannya Itu bakal jadi yang animasi Kayak gitu man Jadi gak sembarang garis-garis doang Ngegen Terus Yoodi Nah terus abis itu Disini gue mau pake glow Jadi gue klik kanan dulu Di layar gue nih Di sequence gue Klik kanan Abis itu pilih new Abis itu solid Abis itu udah Lu okein aja Nah abis itu Lu ubah modenya Jadi screen Dari normal ke screen Terus di bagian scribble Yang udah kita gambar tadi Ini paint Kalian ctrl c Abis itu kalian ctrl v Kalian copy paste Ke bagian solid Black solid Ini tadi Nah abis itu Udah deh Kalian cari nih Di effect Effect itu Glow Di stylize Abis itu glow Abis itu kalian drag aja tuh Ke solid black tadi Black solid tadi Layar yang ini Nah bukan yang Bagian video kalian Kalau bagian video kalian Nanti semua videonya Bakalan glow Yang disini Black solid aja Biar cuma scribble-nya doang Nah disini gue Yang gue ubah itu adalah Resultnya jadi 20 Radiusnya jadi 80 Glow intensity jadi 2 Nah jadi ya Bakalan jadi seperti ini Udah kan Gampang banget kan man Jadi ini kurang lebih ya Gue gak meribuat Satu detik lebih dikit lah Habis berapa Paint dari itu 90 ada kali ya Jadi kece ya man Sama satu detik Ada 47 frame Ya kalau lu FPS nya 30 Ya satu detik Lebih dikit lah Kayak gitu man Udah kelar Gampang kan Nah gue mau nyontohin dulu Disini Gue karena gue disini Pake paint tab Jadi enaknya itu adalah Gue contohin disini Ini gue pake ukuran brushnya itu 30 Ya kan Ukuran 30 Nah gue pake paint tab nih sekarang Nah kalau lu ngegaris Ukuran 30 nih ya Ini lu bisa tipis gitu loh Ini karena pake pulpen Ada pulpen khususnya Lu bisa tipis Habis itu ukuran 30 tuh sebenernya ini Kayak gitu man Jadi lebih enak Kalian gak perlu nurunin ukuran si brushnya tadi Tapi kalau pake cursor yang ada di laptop Ini kayak gini man Yaudah 30 ya 30 ukuran emang segini Gitu Lu gak bisa kecilin Kecuali lu kecilin dulu gitu Terus kalau pake paint tab Itu yang kayak gini man Jadi lu bisa nyesuaiin sama Pullpennya Jadi itu bisa ditekan Jadi ada tekanannya Gitu deh Gampang Next day Next video gue bakal review Paint tab yang gue pake So ya Let's back to the studio So ya Mungkin untuk di video kali ini Seperti itu aja Cukup jelas kan ya Jelas Jelas banget kan Sebenernya kalau kalian pake mouse Atau pake cursor Kalau di laptop Sama kayak gue Sebenernya sama aja Jadi bisa bikin detail juga Cuman ada kelebihannya Dan ada kekurangannya Jadi karena gue pake paint tab disini Kelebihannya itu doang Lu bisa ngatur brushnya Jadi kayak lu Semakin lu teken Semakin tebel Jadi ngatur itunya Ngatur apa ya Besar kecilnya tuh Gampang gitu loh Jadi lebih enak Kayak gitu Dan untuk brushnya kan Ada banyak juga di after effect tadi kan Yang seperti udah gue contohin Dan Kalian bisa nyoba Oh iya Jadi ini tuh sebenernya Gue gimana ya Sebenernya gue tuh Mau bikin merchandise Dan sebenernya gue tuh Udah bikin Tapi Belum gue publish Dan harusnya gue omongin tuh Di video yang Ntar ada Sama nih Hikanya gitu kan Tapi gak apa-apa Gue omongin dulu sekarang Soalnya gue bikin Di story di instagram tuh Kalau bulannya ini Bulan desember Itu bakal something big Yang ada di gue Buat kalian gitu loh Kalau kalian Tertarik sama Mercedise gue Karena disitu Ya ada banyak banget Yang gue buat gitu loh Dalam satu paket Kayak gitu Jadi ada satu paket Cuman dalam satu paket Itu ada banyak banget Dan mungkin Ya kalau kalian tertarik Ya kalian tunggu aja ya Di instagram Stay tuned Dan itu juga Ada instagramnya sendiri Itu brand gue sendiri So ya Kalian tunggu ya Bulan ini Bulan ini Denget lagi Minggu ketiga bulan desember Kayak Tapi belum tau Yang jelas bulan ini So ya Tungguin aja So ya That's it Thank you for watching this video Jangan lupa buat share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian juga tau Gimana cari bikin scribble Detail Oke Dan jangan lupa buat like Jika kalian suka Video ini Kalau masih ada yang bingung Kalian bisa tulis kolom komentar di bawah Oke So ya I'm KVU See you next time Bye-bye Bye 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 Bye